Halo Sobat SHC, kembali lagi di Youtube Channel Seto Accurate Consultant Perkenalkan, nama saya Aditya Novit Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya Membuat laporan SPT tahunan Yang mudah dan simple tentunya Sebelum tutorial dimulai, mari kita bumper terlebih dahulu Untuk melaporkan SPT tahunan pribadi Pertama, buka google.com Kemudian cari dengan kata kunci DJP online Kalau sudah, klik yang paling atas Atau bisa juga kalian langsung ketik as saja alamatnya Pajak.co.id Kalau sudah masuk ke DJP online, kalian bisa pilih login Ini bisa kita close saja Di alamat login ini, silahkan kalian masukkan nomor pokok wajib pajak atau NPWP kalian Aku sudah copy tadi, jadi sekarang tinggal klik kanan, klik paste Kalau sudah, masukkan password kalian Kemudian ketik kode keamanan yang ditampilkan gambar ini Kalau sudah, pilih login Tampil awalnya, kalian akan perlihatkan kartu NPWP kalian Halo semuanya, saya Ahmad, CEO dari SAC Saya ingin menginformasikan tentang layanan kami yaitu Seto Digi Class Dimana itu merupakan platform berbasis online Dimana Anda dapat belajar accurate secara mandiri Berisi materi serta video kasus-kasus tentang accurate Baik itu desktop ataupun online Lebih lengkapnya silahkan hubungi nomor di bawah ini Terima kasih Untuk lapor pajak, kita pilih menu lapor Selanjutnya, pilih e-filling Nah, ini adalah daftar laporan SPT tahun-tahun sebelumnya Jika bisa, kalian lihat di sini dari tahun 2016 hingga 2020 laporannya ada Sekarang di tahun 2022, ini kita akan membuat laporan untuk tahun 2021 Untuk itu, pilih menu buat SPT Apakah kalian menjalankan usaha atau pekerjaan bebas Kalau kalian pegawai kantoran atau pekerja swasta yang tidak melakukan usaha lain Kalian bisa pilih tidak Apakah kalian seorang suami atau istri yang pisah harta Ini biasanya diadakan notaris ya Di sini aku pilih tidak Nah, terakhir apakah penghasilan buruto yang akan kalian dapatkan selama setahun kurang dari 60 juta Penghasilan buruto itu adalah penghasilan yang belum dikurangi, biaya hidup, dan lain-lain Di sini aku pilih ya, karena memang di bawah 60 juta Maka akan muncul pilihan SPT 170 SS Di halaman pertama ini, kalian pilih tahun pajak Pilih 2021 Kalau ini pertama kali kalian mengisi status SPT harusnya normal bukan pembetulan Kalau sudah, kalian bisa pilih selanjutnya Nah, sekarang kita masuk ke bagian A, pajak penghasilan Penghasilan buruto ini akumulasi selama 1 tahun atau 12 bulan Akan lebih mudah mengisinya kalau ada slip gaji Di situ tertulis lengkap jumlah gaji buruto dan potongan-potongannya Kalian bisa mendapatkan slip gaji dari bendara kantor Di sini aku isikan 36.843.300 rupiah Karena gaji kotor yang aku terima setiap bulan 3.070.275 rupiah Kita lanjut nomor 2, pengurangan atau potongan Misalnya potongan BBJS, iuran, kooperasi, dan lain-lain Sekali lagi akan saham modal mengisinya kalau kalian sudah pegang slip gaji kalian Di sini aku tulis jumlah total potongannya itu 4.067.884 Selanjutnya penghasilan tidak kena pajak atau PTKP Di sini ada banyak pilihan ya TK untuk tidak kawin termasuk juga belum kawin atau sudah bercerai K untuk kawin atau saat melaporan sepede ini memiliki pasangan Tanggungan bisa anak, seorang tua, atau orang lain kerabat Dekat kita yang kita tanggung biaya hidupnya Maksimal 3 orang Jadi misalnya kalau sudah menikah tapi belum punya anak Bisa memilih K, garis beri 0, kawin tidak ada tanggungan Nah jumlah yang muncul ini adalah batas penghasilan tidak kena pajak Artinya kalau penghasilan kalian di atas angka ini Maka kalian harus membayar pajak Yang besarnya diatur dalam undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan Untuk pajak penghasilan yang telah dipotong oleh pihak klien ini Misalnya kalian membayar zakat melalui badan zakat nasional Maka bisa kalian masukkan jumlahnya disini Tapi karena tidak ada kita biarkan 0 saja Pilihan berikutnya Masuk ke bagian B, penghasilan yang kenakan PPH final Ini kalau aku baca contohnya seperti hadiah undian, deposito, transaksi saham, dan lain-lain Ini kita biarkan kosong karena memang tidak ada Kita langsung pilih berikutnya Nah masuk ke bagian C Yaitu daftar harta dan kewajiban Untuk jumlah harta kalian taksir saja seluruh harta benda yang kalian miliki Termasuk rumah, kendaraan, tabungan, emas, dan barang-barang lainnya Disini kita isi 15 juta karena rumah juga masih kontrak Jadi belum ada banyak tabungan Kemudian untuk poin 12 ini Kalau kalian masih punya hutang silahkan kalian tulis saja hutang berapa nominalnya Kalau tidak hutang kita biarkan saja 0 Pilih berikutnya Ini adalah pernyataan sebagai warga negara yang baik TAT dalam peraturan pacar Sudah mengisi formulir ini dengan benar Centang setuju Kalau sudah pilih selanjutnya Nah ini sudah 100% kita ngisinya ya Jadi tinggal kita kirim saja Tapi sebelumnya kita ambil dulu kode verifikasi Caranya pilih tombol oranye disini Maka akan muncul pilihan email atau SMS Ini terserah kalian Kalau aku pilih email Klik OK Sukses kita pilih ya Jadi nanti kita akan memasukkan kode verifikasinya disini Nah sekarang kita buka email kita Nah ini ada email baru dari e-filling Kita langsung buka saja emailnya Kita blok kode verifikasinya Kita klik kanan Copy Kembali ke tab e-filling Kita masukkan kode verifikasi Klik kanan Paste Kalau sudah kirim SPT Nah hasil anda di bawah PTKP Ini kita close saja Kemudian muncul questionnaire Ini aku pilih puas Kalau karena e-filling ini membuat kita tidak perlu report ke kantor pajak Kalian akan dibawa ke halaman hardship SPT Ini bisa kalian lihat SPT 2021 sudah ada ya Ini BPE atau buruk penerian elektronik Kalau kalian sudah lapor pajak Kalian bisa cek email kalian seharusnya secara romantis dikirim juga e-fillingnya Sekian untuk tutorial SPT tahunan kali ini Untuk teman-teman yang masih bingung silahkan komentar di kolom komentar Jangan lupa like, comment, dan subscribe Youtube channel SAC ya Terima kasih Halo semuanya Saya Ahmad CEO dari SAC Saya ingin menginformasikan tentang layanan kami Yaitu Seto Digi Class Dimana itu merupakan platform berbasis online Dimana anda dapat belajar accurate secara mandiri Berisi materi Serta video kasus-kasus tentang accurate Baik itu desktop ataupun online Lebih lengkapnya silahkan hubungi nomor di bawah ini Terima kasih Terima kasih